musik Oke teman teman, menjelang bulan puasa Biasanya para penjual es kelapa Sangat ramai Sangat laris Ini saya akan tunjukkan ke kalian Salah satu tempat Bapak jual es kelapa Yang salah satu jadi favorit saya Ini es kelapanya enak banget teman teman Jadi disini Biasanya itu kalau es kelapa muda Belanya kelapa muda Tapi isinya itu biasanya kelapa-kelapa yang sudah tua Biasanya ya Atau campuran biasanya Tapi kalau disini Ini Banyak Yang bilang ini Ini real pakai kelapa muda Dan ini Rasanya pas banget Manis kurih gitu Jadi saya penasaran Penasaran resepnya bagaimana juga sih Saya pernah lihat Buatnya ada campuran garamnya juga gitu kayaknya Susu dan santan kayaknya Jadi kuahnya itu Jadi kuahnya itu Rasanya beda Daripada es-es kelapa yang lain Enak banget ini Nanti kita akan coba beli Dan saya akan tunjukkan kalian Es kelapanya itu pentingnya bagaimana Jadi ini enak banget serius Kita langsung aja ya Kita langsung aja ya Kesana untuk mencoba es kelapa muda dari Sini Jadi ini lokasinya Masih di Ini masih di daerah Tegal juga Tepatnya ini Ini jalan 2 Di daerah Tegal Kalau kalian dari Tegal mungkin tahu Atau mungkin dari Prokorto Bumiayu Atau dari Pemalang Rebes juga Ini jalan 2 di daerah Tegal Ini tepat di gerbang Namanya desa Harjo Sari Kidul Persis depan gerbang ini Jadi kalau kalian pakai maps Buka aja gerbang Desa Harjo Sari Kidul Persis depan gerbangnya Ada penjual es kelapa Ini kelapanya sudah Dari pagi mungkin sudah Macal membuka kelapa banyak sekali Ini kelapa-kelapanya Asli teman-teman Jadi es kelapa ini Salah satu favorit Biasanya rame sekali Kan ini saya pas hari Jumat Kebetulan hari Jumat ini Setelah-setelah Jumat Saya langsung ke sini Penasaran Ingin meliput juga nih Untuk es kelapanya Oke kita langsung turun ke sana Saya kasih batu es Batu esnya sedikit aja Biasanya ramai ya Bu Jumat ya Eh teman-teman Ini esnya nih Ini salah satu es kelapa muda favorit Nah ini Tuh kalian lihat nih Kelapanya ini Tuh Ini rasanya Beda sama es kelapa-kelapa muda Biasanya Kalau menurut saya ya Biasanya nih Kalau lagi di jalan-jalan itu Banyakan yang jualan Ngeras kelapa Campuran jeli-jeli gitu ya Kalau disini tanpa jeli Tanpa jeli Udah Rasanya udah pas banget Enak banget ini Teman-teman Bisa lagi Om-omnya lagi Ngeraukin kelapanya Oke Kelapanya Bisa lagi Bulan puasa Rame ya om ya Pasti ya om Jaminan rame Kalau puasa Ngantri Amen Satu hari bisa habisin Berapa Ini om Biji kelapa 200 200 biji kelapa Waduh Mantap Satu hari 200 biji kelapa Satu hari loh ya Sekarang saya datang Ini hari Jumat Setelah Tadi habis Jumatan Nah ini masih sepi Biasanya rame banget Hari Sabtu Atau Minggu Biasanya rame banget Saya disini datang pas hari Jumat Hari Sabtu rame Biasanya juga rame ya Ini kalau kalian pengen lihat Nah ini Kelapa-kelapanya ini Kelapa-kelapa muda Biasanya Es kelapa muda Kebanyakan Bilonya kelapa muda Isinya kelapa tua om Ini muda ya Bisa itu Yang tua-tua Jadi yang buat isian Kelapa muda Ya Nah ini teman-teman Saya ditunjukin Untuk stok kelapa Persiapan menjelang bulan Ramadhan Stoknya nih Ada ribuan stok Kelapa disini Tuh sampai dalam sana Sudah Stok kelapanya sudah Nyetok untuk persiapan Bulan puasa Jadi ini Tempat disini tuh Biasanya rame banget Karena ini emang Es kelapanya saya omong lagi Enak banget es kelapanya Es kelapanya enak banget nih Ini kelapa-kelapanya sudah Persiapan Untuk menghadapi keramaian Bulan puasa Ini lokasinya tepat di Tinggi jalan raya lagi nih Sangat strategi sekali Nah ini dari Ara sana Ke Tegelkota Dan Ara sana Ke arah Selawi Jadi kalian yang Setelah perjalanan Menuju ke Prokerto Biasanya lewat jalan 2 ini Nah Kalian bisa mampir Persis depan di Depangnya Gerbang desa Harjusari Kidul Nah ini ada Es kelapa spesial Artinya sederhana Tapi ini Kelapanya enak banget Disini juga ada Gorengan juga Ada lontong-lontong Ini datang lagi Dan mulai bertatangan Para pembeli Ini bayangin aja nih Ini hari biasa loh Hari Jumat Kayak gini ngantrinya Gak peran diperhenti loh Tadi saya datang Membeli yang dibungkus Gak peran diperhenti Ini bayangin aja Bulan puasa Ramenya luar biasa Ini batok kelapa Biasa di Kemana nih om Batok kelapanya om Batok kelapanya Biasa dikirim kemana nih Tetangga Tetangga biasanya Buat bakar-bakaran ya Biasanya ya Kok gak laku Oh gak laku Ini kalau kalian tahu Kenapa lambang pramuka Lambangnya Kelapa Nah karena apalah Pohon kelapa itu Semua berfungsi Dari sampai Dari akar Batangnya Buahnya Sampai daun-daunnya Itu ada fungsinya semua Betul om Nah itu kenapa Kenapa pramuka itu Lambangnya Kelapa Karena semua pohonnya itu Berfungsi Ini kelapanya bisa Buat usaha Ini kelapa kayak gini nih Buat es kelapa Mantap banget nih Nah daunnya buat Ketupat ya om ya Buat lepot gitu Dan Ininya apa namanya Batangnya ini Bisa buat Blender nih Kalau namanya Jadi Kelapa itu fungsi semua Gak ada yang dibuang Dari mulai akar Batangnya Buahnya Sampai Kalau itu Ini Batok kelapanya Ini juga bisa manfaat Bisa buat bakaran ikan Oke ya teman-teman Satu hari Bisa sampai 200 biji kelapa Ketika teman-teman Lihat tuh Di sana Di gudang Ada ribuan kelapa ya om ya Iya 2000 2000 Biji kelapa Persiapan Buat apa Bulan rumah Atau om Persiapan ya Pasti rame banget nih Ini lokasinya Di jalan 2 nih Kalau kalian Lagi mudik Arah ke Purwokerto Atau dari Purwokerto Ke kota Tegal Lewat jalan 2 Jangan lupa Mampir nih Lokasinya tepat Di depan Gerbang Harjur Sarik Idul Ini kasih saya tunjuk nih Gerbangnya Nah Tuh gerbangnya Jadi Yang jadi ciri khas nih Rasanya Menurut saya nih ya Es kelapa Es Es kelapa Terusnya gitu loh Ya om Ada gurih gurih nya Saya penasaran Ada garam Kasih garam nih om Ada garamnya ini om ya Ada garamnya nih teman teman Susu juga ada susu Gak ada susu Baru ini garam sama Ini kelapa aja ya om ya Gula gitu Sama gula Non susu Ternyata gak dikasih susu Jadi ini Rasanya Manis Gurih Masih original Original gitu Gak ada jelly jelly Soalnya rata-rata Kelapa muda Ada jelly jelly nya gitu Ya om ya Tapi Disini Cuma Original seperti ini aja Rasanya sudah nakih banget nih Rasanya serius Nakih banget Kalian Kalau lewat jalan 2 Wajib coba nih Yang pasti Kalau orang Yang tegal sih Pasti tahu Kelapa muda di Harjusari Yang enak ya Disini Persis depan gerbang nih Mantap Oke teman teman Mungkin hanya ini Liputan dari saya Tentang Es kelapa muda Yang ada di Harjusari ini Ini bosnya nih Nah ini bosnya nih Mas bosnya Luar biasa 200 Biji kelapa Satu hari Oke teman teman Jangan lupa Untukkan like share Subscribe channel Inspirasi Insight Bantu kami menjadi channel Menginspirasi dan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.